Hii, ini deh kasih masanya, ini tambahan Tambahan Saya kan cuma ini doang, jangan nakut-nakut Hei, malu-malu Malu-malu, malu-malu Hai, terima kasih sudah setia nonton terus The Game Channel Dan kita punya komitmen dari dulu untuk selalu memberikan teks di setiap videonya Dan sekarang lebih lengkap lagi, selain teks Bahasa Indonesia Kita pun memberikan subtitle Bahasa Inggris Please enjoy Assalamualaikum guys, gue lagi di Ragunan Ini fenomenal sekali Dan ini kita berada di pusat Primata Smutser Pusat Primata Smutser ini, wapun Ragunan sudah buka Tapi ini masih tertutup Karena memang disini kan banyak sekali teman-teman kita Yang mirip dengan manusia Jadi takutnya saling menularkan di kondisi seperti ini Jadi tetap harus jaga kesehatan ya Jadi mereka pun jaga jarak dengan kita Tapi ini eksklusif untuk The Hakims dan juga Savana Transivi Kita akan masuk melihat koleksi dari pusat Primata Smutser Oke, yang pertama akan kita berkenalan adalah Orang Utan Tapi sebelum ke Orang Utan kita kenalan dulu Dengan Banana Keepernya dan juga Dr. Edward Apa kabar? Terima kasih ya dok kemeninan saya disini Sama-sama Orang Utan Tuh, ini keren banget dengan warna bulunya coklat keemasan Ini endemik Indonesia ya? Iya, sama endemik Indonesia Hanya Indonesia? Hanya Indonesia Di lu apa aja? Dia Orang Utan Sumatera ini beredarnya di Pulau Sumatera doang Sumatera Oh ini Orang Utan Sumatera? Ini Orang Utan Sumatera Ada juga Orang Utan Kalimantan Bedanya apa sih secara fisik Sumatera dan Kalimantan? Oh bedanya sih kalau dilihat dari kantong putih Kalau Orang Utan Sumatera dia itu contoh ke bawah Jadi manjang Oh turun, mungkin dia nggak botoks gitu ya Iya, itu Kalimantan Sumatera Kalau Orang Utan Kalimantan dia bergerambir ke samping Jadi kelihatan bulat Oh, tapi kan itu yang sudah tua saja kan? Yang udah tua itu kelihatan banget gitu Iya Tapi muda pun kelihatan? Kalau muda pun dia sebenarnya sih kelihatan Ini betina dan anaknya? Ini betina dan anakmu Eh denger-dengar katanya Orang Utan itu padahal Memang anak mami banget ya Katanya bisa sampai berapa belas tahun Masih memplok aja sama mamanya Betul ya? Betul Nah kalau proses kelahirannya itu Setelah si Dion ini kan 7 tahun tuh Dia apakah bisa hamil lagi untuk memberikan adiknya Dion Atau nunggu dia dewasa? Induknya Induknya kan dia... Masa sih Dionnya? Kalau Induknya sih masih bisa hamil lagi Dia kan Induknya itu biasanya melahirkan satu kali satu Dan untuk hamil lagi masih bisa Berapa tahun biasanya jaraknya? Apa? Dari anak pertama dengan anak kedua Semampunya aja Semampunya aja kalau dia masih bisa berproduksi lagi Tapi ya masalahnya kan ini sih Si anaknya juga nempel terus sama Induk Ya Nah gimana dia mau kawin dengan bapaknya lagi Kalau anaknya nempel terus ya Kan gak bisa dimatiin lampunya dulu Gak sih sebenarnya kalau Udah 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 entar anak sama Induk pasti bisa Dan itu mirip banget dengan kita juga ya Karakternya Terus lucu banget tuh Terus dia tuh penasaran gitu makanya Eh ada vaksin gitu gak sih dok? Untuk orang hutan dan juga primata yang lain disini? Iya Kan kalau kucing anjing tuh ada vaksin khususnya tuh Secara berkala Kalau mereka ada gak sih? Seperti manusia? Ada polio Kalau orang hutan kita Vaksinnya hanya radia ya? Itu tidak tahun sekali Kemudian Berapa tahun sekali maaf? Tahun sekali Tahun sekali Oke jadi ini secara DNA mirip sekali dengan manusia juga ya? Hampir mirip Hampir mirip Jadi beberapa primata itu memang mirip sekali dengan kita Iya Memang kita tuh satu area juga ya? Iya Oke Coba lihat tuh Jadi Mereka aja orang hutan itu mengurus sendiri anaknya Kalau kita juga harus seperti itu masa kalah sama mereka Tuh Ini dia kebanggaan Indonesia Orang hutan yang di alamnya tuh semakin lama semakin sedikit Mudah-mudahan Ini bisa diatasi bersama alamnya Rumah mereka yang harus kita perbaiki juga ya? Jangan Kembalikan ke alam Tapi di alamnya juga Tidak tersedia apa yang mereka butuhkan Tapi ada beberapa usaha juga dari kita untuk Membuat alam yang pas untuk mereka Tapi usaha-usaha dari lembaga kosepasi seperti ini juga Harus kita Acungin jempol juga Karena disini pula Mereka bisa Beranak dina Jadi semuanya usaha untuk Mereka tidak punah Seperti itu ya Kihi Oke guys ini bersama dengan mas Dwi Kihi Kihi dikasih makannya ini Tambahan 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 Saya kan cuma ini doang Jangan nakut-nakutin Dia agak-agak ini ya Pak ini gede banget ya Oh my god Tangannya gede banget Muru cucu Dia kok saya ngasih makan juga bisa ya? Lagu-lagu nggak minjang Kita ketemu ini Carly ini dengan Gorilla Nah Sobat Savana Gorilla ini Ternyata besar sekali ya Pak Dwi Iya Sampai lebih besar dari Pak Dwi loh Pak Iya 200 kilo beratnya 200 kilo? Dia bisa berdiri? Iya Ayo dong Hoi Yang males Berapa tahun ini? Ini dan ini Iya sayang Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Ini kayak di film-film deh Aduh sayang Berapa kilo? 200 kilo 200 kilo Usia dia berapa tahun? 25 Oh tadi udah ngomong ya Ini 25 tahun Maaf usianya itu mirip manusia nggak? Kan begini kalau anjing itu ada penghitungan-penghitungannya Kalo di alam liar mereka bisa sampai umur 50 tahun Kalo di captivity biasanya suka lebih sih Lebih? Kenapa di alam liar dengan di Itu itu kenapa berbeda dari usianya yang di alam? Karena kalo di pelihara seperti ini Makanannya itu bener-bener kita jaga di diet segala macam gitu ya? Iya Maksudnya diet itu bukan berarti dikurangin makanannya Tapi apa jenis makanan yang diberikan Gizinya diperhatikan Nah kalo di alam itu kan Makanannya ketemunya Mereka juga bersaing juga kan kalo di alam itu Nah dan juga persaingannya juga ketat Kalo ini kan bener-bener diperhatikan satu per satu Dan juga ada predator juga Saling bunuh Seperti itu ya Nah ngomongin saling bunuh Mereka ada jiwa berantem dan saling bunuh gitu juga nggak sih? Seperti manusia kan ada jiwa gitu Kalo di hidrolina kan ada hirarki juga Persaingan di antara mereka Jadi biasanya kalo merasa mereka Oh iya? Ini berasal dari negara mana sih pak? Aslinya mereka dari Afrika Cuman dulu kita ambil dari Inggris Dari kemudian datang kalau dari Inggris Ah sudah berapa tahun disini? Dari tahun 2002 2002, oke Sip Kalo begitu kita akan lihat Dia tidak sendiri disini? Ada tiga cuman kebetulan kita pisah Karena itu ada hirarki itu Ah berantem Seja kenapa sih saya bisa Dia ngeliatinnya beneran gini Ada curiga Curiga Apa lo gitu ya? Coba ya Halo Dia kalo Ada keraguan di kita Dia baca juga Berarti Anda tidak percaya sama saya Oke Gue percaya sama lo Bro Gue percaya sama lo bro Ini kayak manusia raksasa tau nggak sih? Coba-coba sini sini Coba-coba aku suapin mau Ini bukan makanan utamanya kan? Bukan Ini makanan tambahan Makanan utamanya? Buah-buahan, sayur-sayuran dan daun-daun Buah-buahan Ini kismis biasa pak Iya kismis biasa Bisa kita makan nggak? Bisa Beneran pak Saya suka kismis Hah? Buah-buah pak Sudah marah loh Hehehe Ini sini Ih Jutek banget ini cowok jutek gue rasa ya Hei 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 Malu-malu Malu-malu Hei Malu-malu 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 Ini Enak kan? Iya Ini aku punya juga Aku temannya pak Dwi Iya Kamu ganteng banget Iya Ini Lagi Hmm Iya Ih malu-malu Dasar cowok matre lu Gini aja Langsung balik Tadi ke gue Eh Kok Dia nunggi? Jadi gorilla ada perilaku alami mereka Perilaku rehabilitasi Jadi kalo dia makan apa yang dia suka Akan dimuntahkan Dimakan kembali Dan dimuntahkan lagi berulang-ulang Sampai Makanan itu rasanya hilang Oh gitu Hai Hai Siki Kihi 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 Bye-bye Kihi Eh dia udah Kaku udah mulai ini loh Ya Sudah mulai nyaman Bener-bener tulus Tidak takut sama dia Percaya bahwa dia Tidak akan menyerang kita Dia akan respon Tapi dia bisa menyerang kan? Bisa Hah Yuh guys Oh my god Kumpo Kumbo Kumbo Tapi ini lebih tenang gak Dipada yang tadi? Iya Jadi makannya itu Sehari berapa kali? Kita berikan 5 kali sehari 5 kali sehari Jadi gimana pagi? Pagi jam 7.30 Terus saya kasih sarapan 7.30 sarapan Sarapannya? Sarapannya biasanya Bubur? Roti Kacang Atau mangkicau Mangkicau apa sih? Mangkicau pelet untuk monyet Oke 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 Terus itu jam 8 Terus minumnya Minumnya misalnya teh Kalau enggak susu Teh? Pakai cangkir? Pakai ini Minum Minum gitu? Terus itu sarapan Kemudian? Jam 9 Kita berikan makan pagi Apa? Biasanya buah-buahan Sama umbi-umbian lah gitu Ya ya oke Selanjutnya variasi Jam 12 Jam 3 dan jam 4 12 jam 3 dan jam 4 Ya Malam enggak? Malam enggak Bapak kok bisa deket gitu sih pak? Dari kecil dulu Katanya Pak Dwi ini Gorilanya masih di Inggris Pak Dwi udah kesana kenalan dulu ya? Ya kita Belajar juga Kita lintip makanan-makanannya Dapur Dapurnya ini kayak catering Ya 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 Tuh liat Ini liat Banyak makanan Banyak yang hidup kan? Iya Lihat Ini mah kayak bikin rojak Barangnya siapa? Lisa Lisa liat deh liat Tuh 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 itu itu Nah Tuh Ini buat satu ekor? Enggak Oke Kita akan ngasih sekarang kelapa Nih Como Ini secara hidup ini Secara hidup ini paling sejahtera nih Kok dia makannya gitu ya? Caranya sebar Oh iya Ini Bergiliran gak sih Pak tinggal di sini? Bergiliran Bergiliran Tiap hari berganti Oh tiap hari berganti giliran Sip-sipan gitu guys Kayak jadwal ronda Di Indonesia kayaknya Kebun binatang yang ada gorilanya Apakah cuma di sini Pak? Di kebetulan Asia Tenggara juga Guys Di Asia Tenggara Cuma ada di sini Berarti ragunan ini dipercaya oleh dunia Untuk mengurus binatang ini Wah Beratnya tuh bisa sampai 200 kiloan Pak? Iya Ini? Dah Kalau komuni kebetulan kan paling muda Dia umur 23 tahun Beratnya kemarin terasa di timah ini 190 190 Pak ini mereka suka ada hasrat Untuk mencari pasangan gitu Kebetulan kalau gorila Suka ada juga respon Kalau melihat wanita gitu Sebenarnya dulu pernah Kita menemukan Jadi pas kita kasih makan itu Cukumbo kok Melihat ke satu titik gitu Tidak respon ke pakan yang kita berikan Ternyata Di sebelah sana itu agak Wanita Tertarik ya Coba ya dan sekarang Kita akan mencoba Memberikan kelapa Ini kelapa biasa ya Pak? Kelapa biasa Maksudnya di dalamnya ya kelapa Di siapapun ya Iya Dan ini kita akan lihat bagaimana respon dari si Komu Jika dilempari kelapa Apa yang akan dilakukan olehnya Komu! Dia bisa lempar balik dong? Enggak Kok dia tiba-tiba lempar balik kita poweran dah Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Tuh Gimana sih? Kita lihat ya Tangannya lihat Kita lihat ukuran tangannya dia Itu kelapa jadi kayak jeruk Sekecil itu kelapa jadinya Rahangnya kuat Habis itu dia bawa golok dia gini-gini Oh debus kali dia Kini Ih Kuat banget Pak Oke, sabut kelapanya sudah dikupas Kita lihat ya, itu kan ada batuk kelapa Batuk kelapanya itu Keras banget kan Oh gitu ya Coba, kita lihat ya Sepintar apa dia Dia cari sesuatu yang keras Untuk memecahkan kelapa itu Kelapa yang sudah dikupas Kayaknya dia punya mesin parut dari situ Oh, dilempar Kok bisa ya, ya lucu banget Kelapa muda Aduh, nikmatnya Akan Enak kan Tiduran Tadi lemparnya padahal kayak pelan ya Ah, yaudah guys Ini dia Gorilla Primata terbesar untuk saat ini Dan hanya ada di pusat primata smutser Yang ada di Ragunan Dan ini satu-satunya di Asia Tenggara Wow Kita lihat primata lainnya Monika Monika Aku punya kurma, Monika Hei Monika Ih, pantatnya gitu Oh, itu Itu vagina Guys, itu Alat kelaminnya Monika mau? Aku lempar belum Monika Nih, nih Tuh, kurma Monika Ini udah mulai belum? Hei Banyak itu Oh Sombong Ih, alat kelaminnya Ini lagi nih Eh, sama biji-bijinya dia dimakan Oh, makannya gitu Aduh Aduh Neng, gelis Guys Teman-teman Sobat-sobat Neng Ini adalah simpansi Kekerabatannya Dengan manusia Ini paling dekat Kurang lebih 99 persen 99 persen Ini sih udah manusia banget Ya betul ya, Pak Oh, iya Ini ada Mas Ari nih Mas Ari Salah satu yang Diberikan tanggung jawab Untuk Mengurus Monika ini ya Keeper Simpansi Ada berapa ekor Simpansi disini? Sebenarnya ada dua ekor Tapi kita peragakan Yang satu Ini betina Yang satu lagi Jantan Ini usia berapa, Monika? Monika Kurang lebih Sekarang udah 30 tahun 30 tahun Masih sendiri Masih sendiri Tuh kasihan ya Tapi mudah-mudahan ini Ini lahir disini Iya, ini asli kelahiran Ragunan 30 tahun Berarti Wow Hebat banget loh Monika Turun ya, nak Turun-turun Ada-ada Nih, Monika Iya Turun-turun Turun Malu Ah, itu kemaluannya kelihatan Ini Kalau dia menanggung Masa murahi Sudah mempertahankan Ini Ini sedang tirahi Belum ya Belum ya Lihat ya Jadi dia itu kumpulkan itu kurmanya sedikit-sedikit Jadi dikumpulkan sedikit-sedikit supaya Bisa nangkring lagi Iya Jadi seperti manusia Makannya itu benar-benar mencari posisi nyaman Nongkrong Gitu Lihatin Tuh Mereka monogami atau enggak? Hmm Dia kelompok sebenarnya Oh berkelompok Membentuk keluarga Iya Jadi dia hidup Berkelompok dengan teman-teman yang lain gitu Karena kita kekurangan koleksi Jadi untuk sementara Iya Nah yang satunya lagi yang jantan Kenapa nggak disatuin? Oh kebetulan itu Ayah dari Monica ini Jadi kalau kita satuin Kemungkinan akan terjadi Interview Nah Oke guys ini bener-bener eksklusif Untuk Tim Sapana dan juga The Hakims Karena walaupun Apa ini namanya Ragunannya itu udah dibuka Tapi untuk Pusat Primata Smoosternya Masih ditutup Kenapa? Karena ini Primata Dan Primata itu banyak sekali yang Secara kekerabatan juga dekat sekali dengan manusia Ada nih Sampai 99% Miripnya si Simpansi dengan manusia Jadi Memang dijaga Supaya tidak saling menularkan Di antara kita Oke Thank you guys Ayo Kita mirip dengan mereka Tapi jangan sampai sifat kita Seperti binata Seperti mereka Oke bye Assalamualaikum